Pertama, mengapa Presiden Joko Widodo malah mengesahkan PP yang jelas dapat menimbulkan bencana lingkungan tersebut? Ekspor pasir laut telah dilarang sejak 20-an tahun yang lalu karena dampaknya yang sangat berbahaya. Jika memang sedimentasi di laut yang disoal, mengapa tidak dilakukan saja upaya-upaya untuk menghentikan atau minimal mengurangi hal-hal yang menyebabkan sedimentasi tersebut? Umpama, seperti penambangan di daratan. Kedua, mengapa Pak Presiden tidak memikirkan pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam karena ekspor pasir laut tersebut? Turun-temurun, masyarakat pesisir telah mendiami pulau-pulau tersebut. Bukankah tinggal di bumi pertiwi ini adalah juga hak konstitusional mereka? Yang ketiga, mengapa Presiden Joko Widodo tidak memikirkan keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan kecil tradisional? Jika tidak ada lagi ikan untuk dijala, bagaimana mereka akan makan? Bagaimana pula mereka akan menyambung hidup? Apakah kita tidak takut dengan kemungkinan konflik horizontal besar yang bisa saja terjadi? Keempat, mengapa Pak Presiden tidak mendengarkan aspirasi dari sekelompok nelayan kecil yang telah berkirim surat di Bengkali sana? Apakah ada yang lebih penting dari kepentingan rakyat? Kalau ada, lalu kepentingan siapa itu? Kepentingan orang per orangkah? Kepentingan kelompokkah? Jangan sampai kemudian rakyat nanti menyimpulkan. Pak Presiden sedang main mata dengan konglomerat. Belum hilang ketakutan sebagian besar masyarakat Indonesia dengan Perpu Cipta Kerja dan Revisi UU Minerba yang menggelar karpet merah untuk eksploitasi tambang di daratan. Kini PP nomor 26 tahun 2023 malah membuka jalan untuk eksploitasi pasir di lautan. Untuk itu, kepada yang terhormat Presiden Jokowi Dodo, kami semua tunggu jawabannya segera.